tapi positif sih kotanya aslinya atau palsu aslinya aslinya nama saya superyatin respek nama palsu nya rosa 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 ini kan pekerjaan saya kan banyak budahanya pekerjaan kamu banyak pertanyaan saya banyak godanya apa kamu yang menggoda tergoda banyak kamu yang ingin jadi simpenan saya wale goblok masih menan kamu apa kamu jadi simpenan jadi simpenan mau mau terus pertanyaan kamu apa harus kalau gitu hukumnya gimana ya hukumnya apa halo atau ya gak ketika hukumnya apa hukum jadi simpenan hukum jadi simpenan ya kalau misalnya halo haloin dong loh 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 jadi begini ya saya jadinya saya itu gagal paham dengan istilah si menan cowok itu kan memang boleh menikah lebih dari satu dalam undang-undang agama laki-laki itu menikah laki itu tidak harus jadi istri jangan bilang aku jahat ya boleh yang gak boleh itu kalau kalau nikah resmi kalau nikah resmi itu mau gak mau harus mendapatkan persetujuan istri melalui pengadilan istri menyetujui saya berikan izin kepada suami saya untuk menikah lagi kemudian dilegalisir sama pengadilan itu baru suami boleh menikah lagi resmi tapi kalau menikah si rindu menikah agama itu tidak harus mendapatkan persetujuan istri masuk masuk itu bener jadi suami itu kalau nikah siri itu tidak harus mendapatkan persetujuan istri yang menisahatkan persetujuan istri itu bila ini menikah lagi secara resmi nah pertanyaannya begini si menan yang kamu masuk itu sebagai istri siri atau sebagai selingkuhan kamu jawab kalau saya inginnya siri kamu inginnya siri kamu gak ingin bukan kok saya mendukung kondisi seperti itu tapi kalau jawabannya yang paling fair laki-laki menikah sama kamu siri selama istrinya belum lebih dari 4 ini boleh-boleh saja dosa itu kalau kumpul justru tanpa nikah kalau kumpul tanpa nikah itu namanya apa kumpul kumpul sampai punya anak namanya gudel jadi kalau posisinya dinikai kamu sebagai seorang gadis kamu sebagai seorang janda kamu gak punya suami kamu menikah sama laki-laki entah itu kamu atau orang lain itu saja saja persoalan normal kamu dianggap nerebut atau tidak itu kan persepsi publik saja tapi kalau ngomong undang-undang agama selama itu dinikai itu saja saja bener gak? cuma persoalannya kita itu di dalam berpasarakat itu tidaknya masalah agama tapi juga normal dan etika maka kemudian ada istilah pelakor perebut lagi orang pelakor itu sebenernya gak ada istilah dalam agama kalau laki-lakinya menikah lagi dengan kamu bisa kok kalau saya begini terus minimal meminimalisir kemahsiakan arginya kalau bisa halal kenapa? terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih